Pemerintah Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik tahun baru 2023 untuk memastikan kondisi rumah yang ditinggalkan tetap terkunci dan peralatan masak seperti kompor telah dipadamkan, guna meminimalisir terjadinya kebakaran maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Pencabutan status PPKM oleh pemerintah pusat pada Jumat malam 30 Desember 2022 kemarin membuat masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih leluasa kembali terutama saat berpergian mudik di tahun baru ini. Pemerintah Kota Jambi mengimbau kepada para masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada momen libur tahun baru ini agar tetap memastikan kondisi rumah dan mengecek peralatan rumah seperti kompor maupun listrik telah dipadamkan sebelum meninggalkan rumah, guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Wali Kota Jambi Syarifasa juga meminta agar masyarakat Kota Jambi yang akan melakukan mudik akhir tahun dapat menjaga kesehatan, mengecek kendaraan terlebih dahulu. Kami mengimbau dalam perjalanan nanti ke tempat masing-masing untuk berhati-hati. Yang pertama pastikan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Kedua pastikan bahwa kompor dan lain sebagainya sudah dipadamkan. Kemudian juga untuk perkendaraan juga pastikan kendaraan betul-betul fit. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Sandi Jek TV melaporkan